Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saya melihat ada suatu yang menajubkan bahwa di daerah Kuningan Winduhaji Ada sebuah jembatan gantung yang unik, yang bagus Yang fungsinya sebenarnya untuk membuka isolasi dari warga masyarakat yang mau ke kota Sehingga kesulitan mereka harus berputar Tapi pemerintah daerah mengupayakan untuk membuka isolasi itu Sehingga ada sebuah perjalanan ekonomi, komunikasi, dan lain sebagainya begitu dekat Yaitu disebut jembatan gantung Winduhaji Ada hal yang perlu diperhatikan Yaitu ketika masuk atau menaiki jembatan itu Ada peraturan yang harus diikuti Memang bukan untuk wisata tetapi sangat asik untuk dilihat Yaitu sebuah pemberitahuan dari Direkturat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Berarti ini kayaknya proyek nasional dan dananya dari APBN Pemberitahuannya seperti ini Yaitu tata cara melintasi jembatan gantung Satu, harus antri berurutan jumlah maksimal 40 orang pada waktu yang bersamaan Emang saya juga terasa goyang ketika ada yang melintas Dan tidak boleh berkelompok Dilarang bermain-main berlali-lali dan berfoto selfie di atas jembatan Jangan bersandar pada pagar pembatas Anak-anak diwajibkan dalam pengawasan orang dewasa ketika melintas Lima, dilarang menyebrang pada saat hujan besar banjir Ini mungkin dikhawatirkan air di bawah membesar Yang keenam, menjaga kerapihan dan kebersihan di area jembatan gantung Yang ketujuh, roda empat Dilarang untuk melintas karena memang tidak akan cukup Itu dari sisi peraturannya Mari kita lihat Jembatannya seperti apa Ini diperkirakan jaraknya sekitar 100 meter Dan berada di wilayah desa Windu Haji Yang akan menghubungkan dengan desa Citangtu Sangat panjang sekali Semua konstruksinya digantung Sehingga kalau kita berjalan terasa goyang Apalagi ada pasangan atau jalur orang-orang yang melintas dari arah lawan Dan ketika saya berada di tengah Saya juga berpegangan Karena khawatir Padahal itu mungkin hanya sebuah fobia saja Di sekitarnya pemandangan bagus Pohon-pohon yang masih perawan Yang masih indah dan masih bagus untuk dipandang Ini melintasi sungai Kayaknya sungai Cisanggarung Dan kebetulan warna-warni dari pohon itu Sangat indah Dan di bawahnya air mengalir Dengan terdengar suaranya Ada sepasang remaja yang sedang berjalan di situ Dan saya melihat sungai yang mengalir di bawahnya Perjalanan agak panjang juga Dan tetap saja Walaupun ya tidak menjadi seorang fobia berjalan atau berada di ketinggian Tetapi memang kerasa Karena goyangnya semacam lagi gempa Kalau bahasa Sunda ayal ini gitu Itu kerasa sekali Ini tetapi secara konstruksi Secara profesional mungkin dibuat Emang untuk tadi maksimal 40 orang dan tidak boleh bergerombol Kekuatannya sangat bagus Tetapi jarang sekali terjadi Jadi dibuat jembatan seperti ini Ini adalah niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat Supaya fasilitas transportasi perjalanan sangat mudah Paling tidak mau pergi ke pasar Mau pergi belanja Pergi sekolah Karena seringkali kita melihat dahulu Anak-anak sekolah harus melewati sungai Menaiki tebing Sekarang dipermudah Dan memang itulah fungsinya negara Konstruksi ini Sangat tinggi Kayaknya Antar tiang Dari ke tiang Hampir 2 meter 3 meter Kemudian Disediakan tali besi Yang sangat kuat dan kokoh Kita berjalan Di sana Dan Alhamdulillah pada saat itu Dan memang disengajakan Saya datang ke sana Dalam keadaan kosong Tidak sedang bergerombol orang Kalau saja sedikit agak sore Saja saya datang ke situ Kemungkinan banyak orang Dan sulit Untuk mengambil gambar ini Karena mungkin terhalang oleh orang Saya tanya coba Bapak-bapak Orang penduduk asli Yang hanya petani Ini Ya saya tanyakan Ini panjangnya berapa Katanya 100 meter Kemudian Sudah berapa lama dibuat Dia cuma menyebutkan Bulan Rajab kemarin Tetapi ketika Saya lihat Datanya Ternyata 2019 Ini kita sudah hampir Mendekati ujung dari Jembatan ini Kesananya terus menaik Dan Yang di beton Atau yang di tembok Hanya sekitar Dari setelah jembatan Hampir 20 meter saja Kesananya berupa Tanah Dan Banyak rumpun bambu Yang kayaknya Kalau Ibu-ibu Atau Anak-anak malu Untuk Takut untuk melewati Kesitu Dan saya mencoba Untuk ke atas sedikit Disini di pinggirnya Kayaknya tadinya tebing Kemudian dibongkar Dibuatkan jalan Dibuatkan jalan Yang ini entah tempat apa Entah tempat dagangan Yang warna biru Dan pepohonan sudah mulai tumbuh Di sekitarnya Kita naik ke depan Saya ingin mencoba Sampai ke titik Yang dibuatkan jalan Ternyata jalannya Cuma sampai Disini Kesananya Kayaknya Ya jalan Memang jalan dibuat Tetapi belum Disengajakan Untuk Di asfal Ataupun Di pelur Setelah itu Kita balik lagi Dan ternyata Di atasnya Kayaknya Ya tempat-tempat Pepohonan Yang dibongkar Ini Emang Kalau sesuatu Yang Diolah Oleh manusia Itu begitu Menajubkan Kalau Dengan Ketulusan Kalau dengan Tanggung jawab Kalau dengan Keinginan Memperbaiki Kondisi Masyarakat Untuk Perekonomiannya Jauh Lebih maju Ini saya Lihat Bahwa Ini adalah Proyek Pemerintah Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direkturat Jeneral Bina Marga Yang Dibangun Tahun 2019 2019 Nah saya Coba akan Melintasi Lagi Tempatnya Ya Sedikit Asik Walaupun Karena Sendirian Ya agak Deg-degan Juga Kebetulan Di jalannya Kosong Tidak ada Yang Merintas Dan Dan saya Lihat Daerah Sekitarnya Jadi asalnya Kayaknya Ini Sebuah Ya Hutan Yang agak Lebat Kemudian Dijadikan Sesuatu Yang Antik Yang Unik Yang Menajubkan Yang Luar Biasa Dan Kita Bisa Menikmatinya Untuk Berekreasi Sejenak Melihat Bagusnya Teknologi Melihat Suasana Alam Yang Bagus Melihat Sungai Yang Mengalir Di Bawahnya Itu Kelihatan Di bawahnya Ada Air Dan Juga Terbayang Mungkin Disana Ada Penghuni Penghuni Binatang Yang Binatang Liar Yang Memang Kita Juga Harus Melindunginya Setapak Demi Setapak Terus Kita Berjalan Pada Saat Saya Di Tengah Ada Motor Yang Melintas Sedikit Juga Agak Khawatir Karena Emang Antara Badan Kita Dengan Motor Yang Ada Di Tengah Ya Kerasa Seolah-olah Mau Menyerempet Tetapi Ya Cukup Untuk Berpapasan Dua Orang Yang Dari Arah Utara Dan Dari Arah Selatan Ini Perjalanan Satu Lewat Jembatan Itu Sekitar 6 menit Kalau kita Sampai Ke pinggir Itu Ya Sambil Moto-moto Di sekitarnya Itu Sekitar 7 Dan Saya Saya Buatkan Durasi Ini Pas Sekitar 15 Minit Lebih Sedikit Kebetulan Di sana Ada Anak-anak Muda Yang Sedang Bersantai-santai Sedang Berfoto Selfie Di pinggirnya Sedang Ngobrol-ngobrol Bermain Dan Kita Cukup Untuk Rekreasi Kesana Perlu Diinformasikan Bahwa Ini Dari Kota Kuningan Sekitar 5 Kilo Dan Dari Desa Atau Dari Jalan Raya Antara Wimbu Haji Garawani Sampai Maleber Itu Bukan Ya Sampai Kesana Sekitar 1 Kilo Lebih Di sekitarnya Nanti akan Kita Lihat Banyak Pesawahan Pesawahan Yang Membuat Pemandangan Kita Terasa Jernih Terasa Nyaman Ini Kita Hampir Sampai Di Penghujung Jembatan Dan Kita Bisa Itu Yang Anak-anak Muda Ada Di sebelah Kiri Terbuat Dari Apa Ya Berteduh Yang Terbuat Dari Kayu Untuk Dibuat Mereka Berteduh Ini Terbukti Ada Beberapa Motor Yang Singgah Disitu Dan Di sebelahnya Ya Sawah Begitu Luas Dan Kita Akan Melihat Kembali Dari Sisi Bangunannya Itu Jembatan Gantung Windu Haji Itu Lihat Dan Aturannya Akan Kita Baca Lagi Kita Lihat Lagi Kenapa Karena Bagai Dimanapun Tempatnya Dalam Situasi Apapun Apalagi Yang Dibuat Untuk Kebaikan Masyarakat Kita Harus Mengikuti Jangan Sekali Kali Kita Untuk Berpikir Membuat Kerusakan Sekali Kali Untuk Menggaguh Ketertiban Untuk Membuang Sampah Atau Melanggar Aturan Yang Dibuat Ya Karena Kita Sendiri Membangun Itu Kesulitan Ya Paling Tidak Merusak Bangunan Yang Sudah Ada Kayaknya Masyarakat Windu Haji Bersyukur Masyarakat Cintang Itu Bersyukur Bisa Melintas Bisa Berkomunikasi Dengan Saudara-saudaranya Yang ada Di sekitar Jembatan Ini adalah Ciri Lambang Windu Haji Yang Tamannya Bagus Saya Tidak Masuk Kesana Kayaknya Di dalamnya Sangat Bagus Untuk Kongkau Untuk Bermain Suasananya Tiduh Ada Beberapa Orang Yang Sedang Santai Di Dalamnya Windu Haji Windu Haji Itu Dari Arah Rumah Sakit Terus Ke Sebelah Timur Masjid Belum Bagaimanapun Adalah Hasil Karya Masyarakat Windu Haji Dan Kepala Pemerintahan Windu Haji Ini Persis Sekitar Wilayah Kelurahan Windu Haji Itu Saja Teman-teman Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Apabila Yang Pulang Mudik Kekuningan Bisa Melihat-lihat Ini Sebagai Satu Keajaiban Satu Di Persis Sekitar Wilayah Kelurahan Windu Haji Itu Saja Teman-teman Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Apabila Yang Pulang Mudik Kekuningan Bisa Melihat-lihat Ini Sebagai Satu Keajaiban Satu Keindahan Yang Ada Di Wilayah Kuningan Unik Asik Dan Enak Untuk Dikunjungi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh